Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan bercorak Buddha. Kerajaan yang didirikan oleh Dapuntah yang Sri Jayanasa pada abad ke-7 ini terletak di tepi Sungai Musi, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kerajaan ini mencapai puncak kemasan pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Perjalanan yang amat panjang dari Kerajaan Sriwijaya telah menciptakan beberapa peninggalan yang begitu berarti. Peninggalan tersebut berupa candi yang dijadikan sebagai bukti keberadaan dan kebesaran dari Kerajaan Sriwijaya. Berikut ini beberapa candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya. 1. Candi Muara Takus Candi Muara Takus merupakan candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan Koto, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Candi yang berukuran 74 meter x 74 meter ini terbuat dari batu pasir, batu bata dan batu sungai. Candi ini sempat menjadi salah satu pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-4 hingga abad ke-11 Masehi. Selain itu, candi ini juga pernah dijadikan sebagai pusat peradaban dan tempat ritual keagamaan pada masa Kerajaan Sriwijaya. 2. Candi Muara Jambi Candi peninggalan Sriwijaya yang kedua adalah Candi Muara Jambi. Candi terluas di Asia Tenggara ini terletak di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Luasnya hingga mencapai 3.981 hektare. Menurut sejarah, kompleks candi ini telah dilaporkan pertama kali pada tahun 1924 oleh SC Krupp, seorang letnan Inggris. Mulanya, candi ini dibangun sebagai tempat ibadah umat Buddha. Selain itu, Candi Muara Jambi juga digunakan sebagai pusat pendidikan ajaran Buddha di abad ke-7. Adapun fakta unik lainnya dari Candi Muara Jambi adalah candi ini juga telah dicalonkan menjadi salah satu warisan dunia pada tahun 2009 yang telah ditetapkan oleh UNESCO. 3. Gapura Sriwijaya Peninggalan Sriwijaya selanjutnya adalah Gapura Sriwijaya. Gapura ini terletak di Dusun Rimba, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Hingga saat ini, terdapat 7 Gapura saja di mana sebelumnya terdapat 9 Gapura. Namun Gapura ini telah dalam kondisi roboh, kemungkinan penyebabnya adalah faktor alam seperti erosi, gempa dan sebagainya. Reruntuhan tersebut akhirnya membentuk bebatuan segi lima memanjang dengan tanda cekungan yang oval. 4. Candi Biaro Bahal Candi Bahal atau sering dikenal Candi Portibi atau Biaro Bahal adalah Candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Desa Bahal, Kecamatan Padang Bolak, Portibi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Nama, Bahal, itu sendiri diambil dari nama desa di mana Candi tersebut berdiri. Sementara nama Portibi itu diambil dalam bahasa Batak yang berarti dunia atau bumi yang merupakan istilah serapan dari bahasa Sansekerta yakni Pertiwi, Dewi Bumi. 5. Candi Kota Kapur Candi Kota Kapur merupakan candi peninggalan Sriwijaya yang terletak di Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Tepatnya berada di pinggir sungai Mendo yang bermuara di Selat Bangka. Namun akses menuju ke desa Kota Kapur ini terbilang sulit untuk dijangkau. Oleh karenanya, bagi pengunjung yang ingin datang biasanya mengendarai kendaraan pribadi karena lebih efisien. Itulah beberapa candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Bila mengetahui candi lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.